DWE Mung Pasrah Narimo Musibah Sokoko Stikang Mohok Woso Nanging Sedino Sakwisi Erupsi Gunung Semeru Senggegirisi DWE Dikabari Deneng Poro Tonggone Yen Omae Isewuto Orang 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 hai 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 a-ha semangat jinn semaru semaru yang saya maksud yang tahu tentang kejadian rumah sama itu ya eh simpungi ada dengan izin sang yang menurutnya meronokan Indonesia pasti juga nih bukan musuhnya ya Hai saja dulu ya ini saya mewakili teman-teman dan mungkin para pengirsa di YouTube ya itu kejadian erupsi Gunung Sumeru ternyata ada beberapa rumah yang selamat itu dari terjangan erupsi Gunung Sumeru itu gimana ceritanya kok bisa selamat itu maksudnya orang-orang Torekoh orang-orang Torekoh mohon maaf saya bertanya Torekoh itu ajaran yang seperti apa Hai caranya bersanat Oh tidak semua Torekoh bersanat ya jadi itu ajaran di Islam yang bersanat artinya yang yang bersambung itu ya ya jadi amalianya dari guru diajarkan guru terus amalianya itu dari gurunya lagi dari gurunya lagi terus ya Oh yang dibilang mungkin sama guru selesai selesai menjelaskan itu ya ya Oh jadi ada beberapa rumah itu sama apa penghuni yaitu menjalankan itu ya tapi cuma orang tuanya sejak orang banyak aja lah yang lain muda-muda tak enggak mau enggak tapi tapi karena satu orang itu ada mereka ya selamat itu ya dapat pertolongan diri Allah gitu ya Hai nah terus hai oh Hai untuk Hai yang lain yang yang menjadi korban Hai terjangan Gunung Sumeru erupsi itu enggak akan banyak itu ya 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 mungkin menurut kamu yang dari pandangan terboid ratusan ratusan terus memang sudah dikenjari Allah apa gimana ya takdir ya takdir Allah jadi sudah menjadi takdirnya mereka kena eh apa itu erupsi konsumen itu nah kembali ke yang tadi yang penghuni rumah yang menjalankan amalian yang bersanat itu itu yang kamu tahu kamu kan sehari-harinya setelahnya ada disitu nah itu apa saja yang dijalankan kalau dikirim pikir-pikir Hai selagi mau waktu pasti itu selalu mau kebati ya itu mungkin ada lagi yang bisa bisa disampaikan banyak yang enggak boleh disampaikan ayah yang enggak boleh enggak usah disampaikan yang boleh-boleh aja ada lagi enggak boleh enggak boleh enggak ngomong-ngomong tapi enggak boleh enggak dicimpan Oh udah itu udah sekarang tentang erupsi Gunung Sumeru itu dalam pandangan KF kamu kan jadi dikongsi Gunung Sumeru itu ya itu sama emang sudah penda Allah ya ujian untuk apa manusia-manusia di zaman sekarang ini ya ya terus saya mendengar apa ya semacam kayak sentingan-sentingan apa apa isu-isu yang berkembang katanya itu ada hubungannya nanti sama kemunculan penguasa akhir zaman ya benar-benar Oh nanti saya sebagai tanda salah satu erupsi Gunung Sumeru ini bencana Oh nanti akan banyak bencana nah perangan Oh keperangan ah apalagi supaya lebih dibatasi ya takut memungkap masa depan terus setelah Gunung Sumeru erupsi merapi ada kemungkinan gunung-gunungan yang mata juga dah nomor api-pulungan 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 itu nih akan erupsi juga ya besar kecilnya kalau walang iya itu kan keandangnya Allah ya tapi kalau dilihat secara baiknya ada berita seperti itu ya di alam baik ya semuanya lagi menjaga Oh lebih lagi menahan semuanya tidak keluar besar Oh terus ada berita-berita juga nanti tentang gunung-gunung yang lain juga ya omelet juga ya itu dari kalau yang tadi kan dari erupsi Gunung Sumeru Tuhan sebagai tanda nanti akan kemunculan pemimpin akhir zaman iya terus yang erupsi yang gunung-gunung yang lain sama-sama Oh sama juga sebagai tanda juga kemunculan pemimpin akhir zaman pemimpin akhir zaman ini saya pernah mendengar kalau di dunia ini aku ikan ada namanya apa pemimpin penguasa langkoy ya ya apa ada hubungannya sama nanti yang akan muncul di menjadi pemimpin akhir zaman ya waduh hubungannya ya Hai ini sampai kan sudah Islam ya siapa yang menurut saya mau semua Hai hajit sang yang nurcayang Nirwana prajurit sang yang nurcayang Nirwana kalau boleh tahu sang yang nurcayang Nirwana itu siapa pemimpin akhir zaman pemimpin akhir zaman nah setahu saya saya pernah mendengar sang yang nurcayang Nirwana itu komimpin di dunia iya penguasa langkoy ya Oh nanti beliau akan muncul di dunia nyata ya sebagai pemimpin akhir zaman ya Oh jadi orangnya sudah ada ya cuman belum waktunya muncul seringin Oh ya berarti sekarang beliau masih masih menjadi Satrio Peninggit ya nanti setelah munculnya beliau menjadi pemimpin akhir zaman sudah ganti lagi sudah keruguran bukan peninggit lagi ya sudah menjadi pemimpin akhir zaman ya kalau disembunyikan namanya dipinggit ya 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 jadi selama menjadi Satrio Peninggit itu apa menjalani ujian 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 ya jadi beliau selama ini disembunyikan sama Allah itu untuk menjalani ujian ujian ya tujuannya supaya apa Hai rahasia nggak maksudnya ini kan saya tahu saya ini kan kalau menjalani ujian nanti kalau lulus maka akan apa diganti ujian yang berikutnya lagi ya karena ini eko mimpi akan menjadi pemimpin akhir zaman maka apa ujian-ujian ini untuk menguatkan beliau setelah nanti diangkat menjadi pemimpin akhir zaman apa seperti itu ya tol ini Hai pesan-pesan sampai untuk yang kayak kami-kami ini yang masih hidup di alam dunia ini apa yang mesti kami lakukan cari guru yang bersanak cari guru yang bersanak nah percuma kalau nggak bersanak mau jadi kalau enggak bersanak percuma nah apa seperti yang dijalankan salah satu penghuni rumah yang rumah selamat itu ya seperti itu kejarannya ya kalau yang yang tadi kan yang penghuni rumah yang rumah ramai selamat itu kan menjalankan kalau di mulut sampein katanya Pak Torekohen ya sudah menyebar Oh seperti gurunya banyak jadi pesan untuk kami-kami yang masih hidup di alam dunia ini guru cari guru yang sangat bersanak nah nah bersanak ini apa sama guru yang bisa memimpin dunia segera ya sama-sama Hai jadi harus dicari sampai ketemu ya ya setelah di sekitar dia ada tapi dibuka hatinya atau tidak jadi nanti hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai kepada beliau ini ya guru yang bersanak ini tidak semua orang ya jadi kalau kira-kira orang ini sudah dibuka hatinya sama Allah untuk bisa bertemu sama guru yang bisa bingung dunia akhirat ini maka ikuti aja terus gitu ya ya apalah jalankan cara istiqomah seperti itu ya Hai terus ada pesan-pesan yang lain Hai banyak banyak berjikir banyak berjikir Oh santri santri ya istiqomahkan saja di istiqomahkan saja ada lagi mau ada kesempatan Oh selama masih ada kesempatan ya saya gua iya tetap ditutup Masya Allah Oh satu saat akan ditutup itu ya berarti kalau sudah ditutup sudah tidak ada pintu itu untuk masuk lagi ya menjadi pengikutnya beliau itu pemimpinan zaman itu Oh jadi ada waktunya ya udah nih kalau penutupnya nggak tahu waktunya kapan saya kalau waktunya akan itu utra hanya orang yang tahu ya cuma kita sebagai yang masih hidup harus mencari guru yang bisa memimpin dunia akhirat ya sampai se-apa pintu itu nyatuh pintu apa tadi waktunya itu tertutup ya masuk lagi nggak usah nggak usah di mau masuk masuk ke ini sudah ke-1 saja luar biasa Hai 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 ya sudah ada lagi yang mau disambilkan tidak tidak ada lagi ya sudah sama boleh kembali ke gunung Sumeru untuk menjaga lebih di sana silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum